Penanganan lahan kritis di wilayah Kabupaten Bulungan Diketahui sejauh ini terus disikapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan selaku OPD teknis Teranyar, penanganan lahan kritis atau penghijauan dilakukan di wilayah Desa Marasatu Kecamatan Tanjung Palas Barat Puluhan pohon buah ditanam di area lingkungan sekolah Tujuan lain dipilihnya area sekolah sekaligus mengajarkan pelajar untuk peduli terhadap lingkungan sejak dini Masyarakat sekitar pun terus serta dilibatkan bersama apart desa, kecematan, dan distikbud Bulungan serta pihak perusahaan setempat di kegiatan penghijauan tersebut Ini dalam rangka hari lingkungan hidup sedunia Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Bulungan Komarudin Elhami mengungkapkan Aksi penghijauan dengan peranaman puluhan pohon buah dan sejenisnya ini sangat penting Mengingat banyaknya lahan di Kabupaten Bulungan yang sudah berkurang cakupan lahannya Lahan-lahan yang ada di Kabupaten Bulungan sudah berkurang jumlah tutupan lahan Untuk itu perlunya kita adakan penghijauan atau penanaman Guna meningkatkan tutupan lahan yang ada Kenapa kita adakan di SD? Kita ingin menanamkan kepedulian generasi yang sekarang agar lebih peka terhadap lingkungan Agar lebih peduli terhadap lingkungan Karena ini merupakan ekosistem yang merupakan tanggung jawab kita bersama Yang harus kita benahi, yang harus kita rawat, lestarikan, dan kita jaga setiap saat Sementara mewakili pihak dinas pendidikan dan kebudayaan bulungan Supar Min mengapresiasi Akan langkah yang dilakukan DLH terkait keterlibatan pelajar Di dalam penanganan lahan kerjas ini Kedepan sebagai bentuk dukungannya Sekolah nantinya bisa memberikan pelajaran khusus tentang lingkungan hidup Sekaligus diberikan contoh Ketis yang ada di lingkungan satuan kerjakan masing-masing Anak-anak juga perlu ditanamkan nilai-nilai sayang terhadap lingkungan hidup Nanti sekolah bisa memberikan pelajaran-pelajaran tentang lingkungan hidup Berikan contoh itu dalam lingkungan sendiri Selama dengan konsep hadwi yata Lingkungan sejuk, lingkungan ramah Ramah terhadap lingkungan bisa membangun konsep lingkungan yang hijau Itu intinya Dan ke depan juga kita minta Dinas lingkungan hidup Kalau contoh ini bisa membangun sekolah Untuk bisa membangun komunikasi dengan pusat-pusat di sekitar Ada MOU dengan pusat sekitarnya Dengan lingkungan sekolah Dengan satuan pendidikan masing-masing Intinya seperti itu Rahmat Ramadhani Tanjung Selor melaporkan